Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana caranya mendetroy aplikasi ke Google Apps Engine. Google Apps Engine ini adalah semacam platform as service yang digunakan untuk membuat sebuah aplikasi atau sebuah website pada platform atau tutorial ini saya akan menyentuhkan bagaimana mendeploy aplikasi yang telah kita buat ke Google Apps Engine. Maka yang pertama harus kalian lakukan ialah membuat sebuah file dan melakukan push file tersebut ke github. Contohnya file seperti ini misalnya kita masuk ke github dulu kita akan mengecek file yang telah kita buat ini adalah beberapa contoh file yang telah saya push ke github untuk cara cara push file ke github kalian bisa cek di tutorial saya sebelumnya bagaimana push aplikasi ke github atau push file ini ke github setelah kalian setelah kalian push ingat sebelum kalian push kalian harus membuat controller app yml ini ini adalah controller untuk membuat 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 controller hp5 dan stylus sedemikian rupa dan script yang akan dijalankan ini adalah index.php jadi setelah kalian buat ini kalian tinggal melanjutkan ke tutorial selanjutnya yaitu membuat apps dengan google apps engine dan mendeploynya ke google apps engine google apps engine ini juga dapat digunakan untuk testing seperti hosting hosting web misalnya kita lanjut ke tutorial kita buka google apps engine selanjutnya kalian tinggal masuk di google apps engine ini hmm jangan kalian klik coba gratis ini karena dia tidak akan masuk ke mode developer dan saya akan mencontohkan untuk mendeploy aplikasi yang kalian buat dengan mode mode developer dan kita akan dapat melakukan push aplikasi ke google apps engine ini yang pertama harus kalian lakukan ini yang pertama terus ya sorry agak blepot sedikit pasti dalam tahap pembelajaran berbicara maksudnya ke pembelajaran ini ini akan kalian klik active cloud shell ini akan membuka terminal pada google tunggu beberapa saat hingga proses pembukaan terminal yang selesai dia akan dia akan menunjukkan beberapa pemberitahu tunggu sempat ini sudah selesai ya setelah kalian buka ini buka terminal google platform ini kalian cek apakah emm directory yang aktif itu kita cek pwd ini pwd adalah emm mengecek emm directory yang aktif directory nya di home terus di nama computer saya tambah emm tambah akun masanya selanjutnya tinggal kalian cek isinya dengan perintah ls enter ini sudah ada isinya pastikan tidak ada isi tinggalkan cuma readme cloud shell saja harus kalian hapus google apps engine berarti dengan cara di perintahnya emm rm rm itu remove min rm ini rm ini rm ini rm nama google ktp ini ini kita remove terus kita cek lagi ini sudah terhapus google apps ini selanjutnya ketika kalian telah hapus file nya kalian harus melakukan cloning aplikasi yang ada di github ke google platform ini dengan cara sama buat pinggit klon ini kita klik ini klon orang terus enter ini telah berhasil maka jika file ini telah berhasil kita clone maka selanjutnya emm kita mengecek folder yang ada di dalam emm directory kita pengajaran ls ini telah berhasil kita clone dengan nama google apps engine kita harus masuk ke folder facebook cd google 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 app ini kita sudah berada di folder google app engine kita pastikan file yang ada google app engine dengan perintah ls untuk melihat isi file dalam folder ini ada app iaml dan index.ht kita cip ini sama dan readme.mb sama kali sama waktunya sudah berhasil lakukan clone terus kita periksa lagi dulu file cat app.ia ini perintah cat ini untuk membuka file ini app.ia ini ini adalah url ini lupa diberi enter atau mana seharusnya ini lakukan tambah enter disini ini jadi dia ada bawah seperti ini jadi dia tidak nyatu kita pastikan sama ini dan ini sudah sama terus kita tinggal ketikan perintah set index.htp ini untuk mengecek file php-nya ini kita pastikan sama seharusnya jika kalian benar melakukan ini dia file-nya akan sama ya sama terus jika ini sudah kita pastikan sama maka kita tinggal melakukan deploy aplikasi tersebut ke google cloud platform ini dengan cara game cloud app deploy ini adalah proses downloadnya proses upload ke google cloud platform ini proses tergantung berapa banyak file kalian atau berapa besar file kalian jadi ini mempengaruhi lamanya proses ini kita tunggu beberapa saat hingga posisi ini selesai ini ini sedikit lagi selesai ini GitHub saya ini ini GitHub saya akan saya memberikan di GitHub semua ini ini GitHub saya saya jika kalian mau melakukan testing selanjutnya setelah proses itu selesai kalian bisa membrowse aplikasi kalian supaya bisa diakses secara online dengan perintah ini untuk melihat aplikasi yang kalian buat dengan browser dengan mengetikkan terima ini kalian copy saja pas kalian di sini enter maka proses berjalan dan selanjutnya link dapat kalian copy ini copy dan pastikan ini tinggal kalian cek hasilnya di komputer kalian ini sudah bisa diakses secara online ini demonstrasi di x engine ini website nya sekian tutorial dari saya semoga bermanfaat untuk kalian untuk informasi tentang tutorial selanjutnya jangan lupa subscribe like dan komen jika ada pertanyaan dan disini saya akan memberikan beberapa ilmu yang mungkin bermanfaat buat kalian jadi jika ada pertanyaan silahkan chat saya di facebook atau DM saya di instagram instagram nanti saya akan bikinkan beberapa tutorial yang kalian inginkan sekian terimakasih sampai jumpa di tutorial selanjutnya terimakasih buat kalian yang sudah menonton video saya dan subscribe channel saya semoga dengan saya berbagi ilmu dapat sedikit berbagi pengetahuan untuk kalian sekian terimakasih 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 melihat